Oke, ini anemon genteng merah, kemudian ini burung laut, ini anemon karpet hijau, ini betok biru, dan ini deh semuanya sudah di packing, tinggal kami bawa kami antaranya. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selain invert, saya juga bawa ikan. Ini ada ikan Botananaso. Oke, Botananaso. Welcome to the time. Oke, itu dia Botananaso. Sama dar cicit. Oke, sama dar cicit. Welcome to the time. Ya, kalau masih stress dia kayak gitu tuh sama dar cicitnya. Warnanya butek, jelek. Tapi nanti kalau sudah nyaman, dia akan berwarna kuning. Cantik sekali. Masuk aja tuh. Untuk jadi rumah gitu. Ada udang inti. Ada udang merah putih. Oke, udang inti. Welcome to the time. Ada betok bluster lagi. Jadi ada tiga ekor totalnya betok bluster. memberikan warna berwarna biru cerah di dalam akuarium ini. Betok bluster. Sekir aku loncat. Oke, welcome to the time. Sekir aku loncat aja dah. Langsung tekan jadi. Oke, ini skovasteng. Burung lalut. Burung lalut. Welcome to the time. Oke. Bintangnya nih. Jadi kalau ada akuarium lalut ini yang menjadi maskot ya. itu ada Nimuin Dori. Jadi ini dia si Dori. Jadi dia mau masuk sekarang. Oke, Dori. Welcome to the time. Oke, sekarang kita sudah di tahap finishing ya. Tahap akhir dari setting akuarium lalut ini. Jadi akuarium yang tadinya akuarium tawar yang diisi oleh ikan maskoki ya. Sekarang sudah berubah menjadi akuarium laut yang colorful ya. Yang sangat warna-warni dan sangat indah sekali. Ini karya kami ya. Dari Marine Aquatic Gallery. Oke, ini sudah saya skipping ya. Jadi di bagian bawah temaram gini. Ini ada yang namanya anemon genteng. Ataupun juga rose bubble tape anemonise ya. Ini bakal di hosting oleh sepasang Mimu nih. Kemudian ini juga rose bubble tape anemonise ya. Ini karena lampunya biru ya. Nggak terlalu nampak. Kemudian ini ada cacing koker ya. Kita punya empat ekor. Itu cacing koker. Kemudian ada anemon karpet hijau. Ya, anemon karpet hijau bulu. Ini cantik sekali. Ada dua. Satu lagi di atas tapi belum mekar ya. Ya, kemudian ada beberapa inverts. Ini misalnya ada coko chip starfish. Ada dua ekor. Kalau bintang pasir sudah terbenam ya di dalam pasir. Ini ikan-ikannya. Ini ada kerapu loncat. Ya, kemudian yang baru muncul itu ada betok biru. Ya, sepasang Mimu, giro pasir. Kemudian itu ikan-ikan cicit samadar. Masih malu-malu. Masih ini mereka. Mereka masih beradaptasi dengan lingkungan barunya. Oh, itu Dori udah keluar tuh sih Dori. Wow, keren. Ya, oke. Demikianlah vlog proyek konversi Aquarium Tower menjadi Aquarium Laut ya. Jadi kalau agan-agan ingin mendapatkan ataupun juga menggunakan jasa kami Marine Aquatic Gallery ya. untuk setting Aquarium Laut, maintenance Aquarium Laut, ataupun juga custom Aquarium Laut. Ataupun juga mendapatkan biota-biota yang laut, biota-biota laut sehat yang terawat ya. Oke. Ikan yang sudah makan pelet, yang sudah adaptif dan bebas parasit. Bisa menghubungi kami di Marine Aquatic Gallery Jalan Iskandar Muda Baru, Gang Saidi Nomor 12 C Medan. Atau menghubungi WhatsApp saya 0821-6655-4455. Oke, juga ada Instagram kami di Marine Aquatic Gallery. Oke, salam Marine Aquatic dari Medan. Oke, demikian vlog setting dan juga konversi Aquarium Tower menjadi Aquarium Laut. Yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Dan kalau misalnya agan-agan sekalian ingin mendapatkan jasa kami, bisa menghubungi Marine Aquatic Gallery. Oke. Terima kasih sudah menonton. selamat menikmati selamat menikmati